Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq Beliau itu melewati salah seorang sahabat Nabi namanya Handolah Sahabat Nabi itu kalau bertemu setelah salam bertegur sahabat Tanya kabarnya gimana? Mereka orang-orang yang peduli satu dengan yang lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat Handolah bisa apa sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Gimana kabarmu wahai Handolah? Apa jawaban Sayyidina Handolah? Nafakoh Handolah Handolah telah jadi orang munafik Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget Ditanya gimana kabarnya? Jawabnya Nafakoh Handolah Handolah telah jadi orang yang munafik Jadi dia nuduh dirinya sendiri Kalau punya sifat kemunafikan di dalam dirinya Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya Kenapa kau menuduh dirimu munafik? Kata Sayyidina Handolah Saya itu kalau di majlisnya Nabi Nabi bicara surga, bicara neraka Seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami Kami melihat Hati itu husu Takut kepada Allah Tapi begitu pulang ke rumah Ketemu istilah Ketemu istri Ketemu anak Kemudian ada urusan-urusan dunia yang lain Hati itu berubah Tidak sama seperti di majlisnya Nabi Muhammad Ini kan sama seperti kita Kita kalau hadir di majlis solawat Atau ada ulama yang datang kita hadir ke majlisnya Hati khusyuk Hatinya hadir Pengennya setelah ini Tidak berbuat maksiat Tapi begitu pulang ke rumah Ketemu istri Lain cerita Nanti main sama anak Lupa sama surga Sama neraka Belum lagi Kalau dagangan Tidak laku Belum lagi Kalau sudah ada tagihan-tagihan Yang tadinya di majlis Nangis Takut kepada Allah Pulang ke rumah Nangis Karena tidak bisa bayar hutan Nah ini sahabat Nabi Ngerasain Nah sahabat Nabi itu Saking takutnya Kalau itu bagian dari sifat munafik Sampai nuduh dirinya Terdapat sifat kemunafikan Karena di majlis lain Di rumah lain Maka kata Saya juga seperti itu Yang ngerasain itu bukan dirimu saja Saya juga sama Kalau begitu Ayo kita pergi ke Nabi Muhammad Dan kita adukan perihal ini Kepada Nabi Muhammad Apa kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Kalau hati kalian itu Bisa seterusnya mudawamat Seperti saat kalian Hadir di majlisku Bersama denganku Nisaya para malaikat itu Akan menjabat tangan kalian Di tempat tidur kalian Di jalan kalian Malaikat itu akan datang Menjabat tangan kalian Maksudnya apa Panjenengan itu Kalau hatinya bisa terus Takut kepada Allah Hatinya hadir Ya bisa jadi Konconnya malaikat Bisa jadi temannya malaikat Tapi kita gak ditutup Seperti itu 24 jam Yang penting Manusia tuh Jaga dirinya Dia dari perbuatan yang haram Taat sama Allah Makanya Nabi berkata Walau Walau Alhamdulillah Akan tetapi Sa'atan Ada waktunya kau khusyuk Ada waktunya kau mikirin Surga neraka Ada waktunya juga kau bersenda gurau Dengan keluargamu Main dengan anakmu Kemudian pergi kerja Memenuhi kebutuhan hidupmu Jadi manusia Diajarin sama Nabi Muhammad Diajarin Menetapkan sesuatu Sesuai dengan waktunya